Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menggeruduk kantor Kecamatan Parung Panjang. Aksi ini dipicu pemasangan pelang atas nama Apri Lianto Soekarso. Lantaran lahan tersebut masih sengketa dan dalam pengawasan pengadilan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu dalam audiensi, warga Desa Jagabaya menginginkan pemerintah Kecamatan Parung Panjang untuk menindak lanjuti pemasangan pelang di lahan itu. Dengan mencabut pelang yang sudah berdiri di lahan sengketa antara Desa Jagabaya dan Desa Gorowong. Sementara Camat Parung Panjang mengatakan bahwa kedatangan Kepala Desa Jagabaya dan para warganya untuk mempertanyakan batas lahan antara Desa Jagabaya dan Desa Gorowong dan ada pematokan secara sepihak tanpa konfirmasi kepada pihak pemerintah desa maupun kecamatan terlebih dahulu. Menurut Icang, pihaknya akan menindak lanjuti dan langsung mencabut patok atau pelang tersebut. Tadi warga Desa Jagabaya Tepatangan Parung Panjang di Kampung Kecamatan ini yaitu mempertanyakan kaitan batas desa di mana di situ ada pematokan lahan yang dilakukan oleh salah satu pendilik yang memang mengaku bahwa tanahnya tapi dasar pematokannya itu tidak menginformasikan ke perangkat desa atau peribu Kades sehingga menyimpulkan gejolak. Nah mudah-mudahan kami dengan jajaran Satu PP dari Kepulisian dan Dandangir akan melakukan infeksi ke lapangan mencabut dulu patok yang ada supaya warga kondusif gitu dan nanti akan saya tindak lanjuti pemanggilan kepada pemilik lahan apakah benar lahan tersebut masuk wilayah mana nanti kita tentukan karena batas desa itu sampai sekarang masih belum jelas buktinya dimana padahal sudah ada kesepakatan dulu ditangani di Kecamatan di dalam undang-undang ketika batas desa itu tidak bisa diputuskan oleh camat itu dilanjut ke keputusannya batas desa itu oleh Bupati. Terlihat sejumlah warga dan tokoh masyarakat mendatangi lahan tersebut yang berada tidak jauh dari lokasi Vila Jati. Warga pun didampingi oleh Satpol PP dan TNI serta Polri untuk mencabut pelang tersebut. Sementara itu Sekretaris Desa Jagabaya mengaku selama dua tahun tak kunjung selesai dari permasalahan lahan yang disengketakan padahal lahan tersebut berada di wilayah Desa Jagabaya. Menurut dirinya pemasangan pelang tersebut pemerintah Desa Jagabaya tidak mengetahuinya. Sebelumnya memang lahan tersebut masih dalam masalah yang belum selesai hingga kini. Dirinya berharap kepada pemerintah Kecamatan Parung Panjang untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Tentutan dari pihak masyarakat Jagabaya sama pemerintah Desa yaitu batas wilayah segera ditentukan dan diketuk baru ke Desa Jagabaya. Karena emang wilayah tersebut dari dulu, dari tahun 1933 ketanya sampai datang online itu masuk ke wilayah Jagabaya. Dan kami harap semuanya diketuk secepatnya karena biar tidak ada permasalahan-permasalahan di depannya. Dan untuk tadi juga ada pemasangan pelang yang lokasi pelang tersebut adanya di Desa Gorong tapi disimpannya itu dipasangnya itu di wilayah Desa Jagabaya. Dan masyarakat juga sudah bisa tidak bisa menahan sabar lagi dan semuanya berbonong-bonong kecematan untuk memintai keterangan dari pihak kecematan gitu. Kapan pengetukan batas itu akan segera diketuk gitu. Kami berharap secepatnya dan biar tidak akan ada permasalahan-permasalahan sepatnya lagi selesai. Kini lahan tersebut akan diawasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti pemasangan pelang tanpa izin tersebut. Dan jika terjadi kembali pemasangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan ditindak secara hukum. Dari Parung Panjang Kabupaten Bogor Iwan Setiawan melaporkan.